assalamualaikum salam sehat bro saya akan praktek mosfet ini karena masih banyak yang bingung ini contohnya untuk BMS1S atau TP4056 pasti ada dua mosfet kalian perhatikan mungkin ini yang sedikit bingung ini kanal N kedua-duanya kemudian pada lambang ini ada lambang diodanya seperti ini saja ini kebalikannya seperti ini jangan sampai salah jadi ini maksudnya semua BMS atau charger yang diputus negatifnya jadi kita misalkan saja kit bukan proses mencharger tapi proses memberi beban jadi ini kita anggap beban karena ini beban maka ini positif P positif biasanya ini P negatif sedangkan ini negatif baterai dan ini positif baterai sama dengan P positif paham ya bu pemasangannya oke rangkaian ini kalian perhatikan bila catu memberi beban maka arusnya kalian perhatikan mengalirnya dari baterai ini satu saja arusnya kesini karena arusnya kesini kalian perhatikan diodanya jadi arah arusnya mengalirnya kesini jadi karena ini ada dioda maka mosfet ini tidak pengaruh artinya mau on off rangkaian ini tidak pengaruh jadi pada saat catu memberi beban atau catu mensupply beban yang dapat dikontrol adalah mosfet ini ini kalau nggak salah T1 dan T2 paham ya Bro untuk membuktikan ini kita praktek sederhana saja Hai ini negatif Hai nanti saya menggunakan langsung saja Hai ini negatif Hai nanti saya menggunakan langsung lampu ini catu positif mungkin nanti 8 volt saja Hai ini pin GDS Hai dia akan saya beri resistor jadi normally on Hai ini 110 kg saja Hai kemudian yang kedua nanti bedanya hanya di Hai terlihat Ruf Hai di sini kita bisa beri positif sedangkan ini negatif sedangkan ini negatif dikit-dx Oke kalian perhatikan nanti arah diodanya ini dari sini dari source arah diodanya seperti ini kita coba saja Hai ini IF Z44 terlihat deh mungkin tidak terlihat hai 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 jadi ini sudah saya beri Hai resistor 10k jadi pada saat diberi catu akan on hai 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 tes beri catu saja ini negatif hai 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 kemudian ini positif perhatikan langsung on ya benar karena gate-nya sudah saya beri resistor ke VCC Oke untuk membuktikannya untuk memastikan ya biasanya diberi saklar di sini ke ground hai 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 tapi saya bantu pakai kabel saja kalian perhatikan ini ground Hai dan bila saya beri ground gate-nya ini akan off perhatikan paham ya Bro kemudian kita coba kita balik Oh ya akan saya lepas dahulu dan tidak bingung dia pasti masih on untuk mematikannya kita beri background-nya ya langsung off Oke kemudian catunya yang saya balik yang negatif saya beri positif kalian perhatikan positif kemudian yang positif saya beri negatif Oke tidak apa-apa dia langsung on Hai kenapa langsung on karena ini dioda internalnya jadi dari arus mengalir langsung ke beban paham ya Bro untuk membuktikan ini ini harusnya bila di kita beri ke ground off kalau ini on saya coba saja get saya beri ke ground kalian perhatikan ini sudah sorry sudah tapi tetap on memang tidak pengaruh bila kita beri VCC kalian perhatikan ini saya beri VCC getnya juga tidak pengaruh jadi salah satu fungsinya jadi salah satu fungsinya dioda ini keperluannya pada BMS seperti ini kalian perhatikan jadi bila pada saat catu memberi beban maka yang pengaruh hanya T1 tapi pada saat mencharger yang pengaruh kebalikannya hanya T2 paham ya Bro Oke saya rasa tidak ada lagi Oh ya tegangannya bahwa ini benar-benar pengganti dioda saya ukur dahulu tegangannya saya ukur tegangan di VDS kalian perhatikan DC VDS di sini saja kosket nanti Oke saya ukur tegangannya 0,6 terlihat ya Bro 0,6 jadi persis dengan besar tegangan dioda pilih on bila di aliri arus sebesar 0,6 volt oke mudah-mudahan kalian paham terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh